Intro Baik saudara kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini Kemarin kita sudah selesai dengan keluaran pasal yang kelima Dimana kita sudah membaca disana ketika Tuhan mengutus Musa ke Mesir Apa yang dia dapatkan ternyata Musa kecewa Karena apa yang Tuhan sampaikan itu terjadi benar Tuhan bilang Fir'aun akan mengeraskan hatinya untuk melepaskan kamu Malah sebaliknya mereka bertambah bengis menyiksa orang-orang Israel Sehingga orang Israel juga bangkit melawan Musa dan Harun Karena mereka berkata kamu sudah memberikan kepada orang Mesir ini pisau untuk membunuh kami Mereka semakin dijajah bahkan semakin kasar perlakuan orang Mesir kepada Israel Sampai akhirnya Musa berkata Tuhan kenapa aku yang engkau utus Kenapa engkau tidak membebaskan saja bangsamu ini Itulah saudara seringkali kita tidak mengerti jalan Tuhan Tetapi dalam ketidakmengertian kita Mari lebih baik kita taat berserah kenapa Sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik Kita akan lanjutkan sekarang keluaran pasal 6 Judul perikobnya pengutusan Musa Ayat yang pertama Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Akulah Tuhan Aku telah menampakkan diri kepada Abraham Ishak dan Yaakub Sebagai Allah yang maha kuasa Tetapi dengan namaku Tuhan Aku belum menyatakan diri Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka Untuk memberikan kepada mereka tanah kanaan Tempat mereka tinggal sebagai orang asing Ayat 4 Tetapi aku sudah mendengar juga orang Juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir Dan aku ingat kepada perjanjianku Jadi ingat saudara Tuhan yang pernah berjanji Dia tidak akan lupa Janjinya pasti ditepati Ya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita Jangan takut Tetaplah percaya Tetaplah berdoa Ya karena Tuhan tahu Tuhan mendengar Ayat yang kelima Sebab itu katakanlah kepada orang Israel Akulah Tuhan Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir Melepaskan kamu dari perbudakan mereka Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung Dan dengan hukuman-hukuman yang berat Ya ayat yang keenam bisa dikatakan Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Supaya kamu mengetahui Ya bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir Ayat 7 Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah Telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu Akulah Tuhan Saudara kita melihat disini ya bahwa masalah-masalah kecil Hanya memerlukan jawaban-jawaban kecil Namun ketika kita menghadapi masalah yang besar Allah mempunyai kesempatan untuk menggunakan kuasa besar Seperti orang Israel Tuhan bisa saja langsung menyuruh Menggerakkan hati Fir'aun untuk melepaskan bangsa itu dan pergi Apakah Tuhan tidak sanggup? Tuhan sanggup Tapi kenapa lewat penderitaan masalah yang berat Ya mereka harus mengalaminya Karena Tuhan punya rencana juga yang besar Tujuan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di tengah bangsa Mesir Yang belum mengenal Allah Isaac Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Ketika kesulitan-kesulitan juga Ya orang Ibrani terus bertambah buruk Ya Allah berencana untuk campur tangan dengan kuasanya yang dasyat Dan melakukan mujizat besar untuk melepaskan mereka Seberapa besarkah hari ini masalah kita sodara? Apakah itu terlalu berat? Bagi Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir itu berat Tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat Ya jangan melihat besarnya masalahmu Tapi lihatlah besarnya Tuhanmu Ya jangan pandang masalah yang besar Pandang Tuhan yang besar Bahkan janji-janji Allah Ya dalam ayat-ayat ini kita lihat sodara Dipenuhi Ya sampai hal-hal yang rinci Ketika orang Ibrani meninggalkan Mesir Dia membebaskan mereka dari perbudakan Menjadi Allah mereka dan menerima mereka sebagai umatnya Kemudian dia memimpin mereka Menuju tanah yang telah dia janjikan Ketika orang-orang Ibrani itu dibebaskan dari perbudakan Mereka menggambarkan drama penyelamatan bagi kita Jadi ini juga adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari perbudakan dosa Ya itu gambaran Mesir adalah gambaran hidup lama kita Dan Allah menebus kita dari dosa Dan dia membebaskan kita Menerima kita Menjadi anak-anaknya Ya kemudian ia juga yang memimpin kita dalam kehidupan yang dibaharui Jadi gambaran bangsa Israel ini gambaran kehidupan kita Diperbudak dosa dulu Setelah kita berseru kepada Tuhan Kita mengenal dia Hidup kita dibaharui Kita dibawa keluar Dari perbudakan Ya kedagingan masa lalu dibawa kepada kehidupan yang baru Ayat yang kedelapan Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa Karena mereka putus asa Dan karena perbudakan yang berat itu Ayat sembilan Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Pergilah menghadap Katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir Bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi Dan negeri dari negerinya Sebelas tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan Orang Israel sendiri Tidak mendengarkan aku Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku Aku seorang yang tidak petah lidahnya Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun Serta mengutus mereka kepada orang Israel Dan kepada Fir'aun Raja Mesir Dengan membawa perintah Supaya Israel dibawa keluar dari Mesir Saudara Tuhan berkata Kamu sampaikan itu Tapi Musa berkata Bagaimana aku mau menyampaikan Sedangkan orang Israel saya tidak percaya Dengan apa yang aku omongin Apalagi Fir'aun Ya Musa bilang Orang Israel saya tidak membela aku Ya apalagi aku mau bicara kepada mereka Saudara Kita lihat disini Kasihan Musa ini Dia terjepit Seringkali untuk melakukan kehendak Tuhan Rencana Tuhan itu tidak mudah Kita seolah-olah dipepet dari kanan kiri Tidak ada jalan Tetapi yang Tuhan mau lihat Hanyalah ketaatan kita saja Sebab Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi Dan dia maha tahu Ya tapi bedanya Tuhan sama manusia Ya itu Tuhan maha tahu manusia sok tahu Ya Musa merasa begitu berat Karena dia bilang orang Israel saya tidak mau dengar aku Apalagi Fir'aun Ya dan ketika saudara Musa Menyampaikan pesan itu kepada bangsa Itu mereka terlalu kecil hati untuk mendengarkan Orang-orang Ibrani itu tidak mau lagi mendengar tentang Allah Dan janji-janjinya Karena kali terakhir mereka mendengarkan Musa Yang mereka peroleh hanyalah penindasan Pekerjaan yang lebih berat Bahkan penderitaan yang lebih besar Seringkali untuk mengikut Tuhan memang saudara Tidak seenak yang kita bayangkan Yesus sendiri berkata Kalau engkau mau jadi muridku Sangkal dirimu Pikul salibmu dan ikut aku Tidak mudah Ya Musa untuk menyampaikan pesan ini kepada orang Israel Sudah ya hatinya ciut juga Kenapa Bangsa ini sudah tidak mau mendengar tentang Tuhan sama sekali Kenapa Karena ketika Musa menyampaikan itu Apa yang mereka dapatkan Penindasan Tertekan Ya Seringkali kita pun bertanya Saya ini kok semakin ikut Tuhan Semakin sungguh-sungguh sama Tuhan Kok hidup saya jadi begini ya Jadi menderita Saya malah banyak dimusuhi Malah kehilangan pekerjaan Banyak orang yang datang kepada saya berkata begitu Saya katakan saya juga Ketika saya mendekat kepada Tuhan Mendengarkan firmanya Saya kehilangan keluarga saya Saya kehilangan kesenangan-kesenangan saya yang dulu Tapi saya mau taat kepada Tuhan Karena saya percaya Sekalipun sulit Jalan Tuhan itu yang terbaik Saudara Sekalipun sulit Percayalah jalan Tuhan itu yang terbaik Orang Israel sudah tidak mau mendengar tentang Tuhan Saking mereka itu sudah pahit hati Dengan apa yang mereka alami Saudara Ya Musa bilang Tuhan Aku ini sudah tidak bisa datang ke mereka Mereka itu sudah tidak mau tahu Mereka tidak mau dengar lagi Apa-apa tentang Tuhan Saudara Jangan sampai kita Gara-gara kecewa dengan keadaan Yang terlalu pahit kita alami Kita kecewa dan berkata Sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan Aku tidak peduli lagi dengan apa Kata Tuhan Buktinya begitu aku ikut Tuhan Semakin aku menderita Ya ingat saudara Karena kepada kita diberikan karunia Bukan hanya untuk percaya pada Yesus Tapi juga untuk menderita bagi dia Kita menderita itu baik Supaya kita belajar Tentang rencana dan ketetapan Tuhan Ya dikatakan di sana saudara Ya mereka sudah tidak peduli Kadang-kadang memang sebuah pesan Dari Allah itu diikuti oleh suatu Ya perubahan Situasi ya Bahkan yang tidak enak Itu akan kita alami Namun selama waktu itu Berbagai hal yang kelihatan Sebagai kemunduran Bisa membuat orang Tidak lagi Mau mendengar tentang Tuhan Janji Tuhan Firman Tuhan Ya dengan fokus kepada Allah Yang harus kita taati Dan bukan kepada hasil-hasil akhir Yang harus kita capai Biarlah kita selalu ya Fokus kepada Tuhan Dan percaya bahwa Tuhan itu Sanggup bekerja Lebih daripada yang kita harapkan Lebih daripada yang kita doakan Kita harus percaya Tuhan mampu saudara Ya mari kita pikirkan Betapa sulit tentunya bagi Musa Untuk menyampaikan pesan Kepada bangsa Israel Yang sudah menolak Tuhan Yang sudah tidak mau lagi Mempercayai Tuhan Ya dulu mereka sudah Lebih baik kasih tahu Ke orang Mesir Yang tidak mengenal Tuhan Daripada kasih tahu Ke bangsa Israel Yang sudah mengenal Tuhan Tapi tidak mau tahu Lagi tentang Tuhan Pada akhirnya Orang-orang Ibrani Percaya bahwa Allah Telah mengutus Musa Namun selama beberapa waktu Dia pasti merasa Sangat kesepian Ya meskipun demikian Musa mentaati Allah Dan betapa besarnya Perbedaan yang terjadi Karena hal itu Ketika kesempatan-kesempatan Untuk berhasil Tampaknya kecil Ingatlah saudara Bahwa setiap orang Dapat mentaati Tuhan Ya ketika tugas itu Gampang Ya rasanya Semua orang mendukung Itu mudah Tapi ketika Kita melakukan Sesuatu yang tidak mudah Dan rasanya Tidak ada lagi dukungan Rasanya tidak mungkin lagi Aku naik jabatan Rasanya tidak mungkin lagi Aku memperoleh kesuksesan Saudara ingat Di tengah masa sulit Asal kita mau tetap percaya Maka dia Tuhan yang terus bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Di hidup kita Karena itu Marilah tetap percaya Sesulit apapun Jalan hidup kita Kalau itu bersama Tuhan Kita yakin Pembelaan itu Datang dari Tuhan Nah kita melihat Disini saudara Ya dan akhirnya Tuhan berfirman Kepada Musa Disana kan ada Harun Ya dan Ya aku akan Mengutus juga Ya Harun Juga akan menjadi Ya juru bicaramu Nanti Kita lihat Saudara Apa yang terjadi Sekarang kita lanjut Keluaran Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-13 Judul perikopnya Nenek moyang Musa Dan Harun Inilah para kepala Kaum keluarga mereka Anak-anak Ruben Anak Sulung Saudara masih ingat ya Kisah dari Israel Yaitu Yaakub 12 suku Israel Ya jadi ini masih Keturunan dan nenek moyang Dari Musa dan Harun Yaitu Kepala kaum keluarga mereka Anak-anak Ruben Anak Sulung Israel Henok Ya Palu Hesron Dan Karmi Itulah kaum-kaum Ruben 14 Anak-anak Simeon Yamuel Yamin Ohad Ya Yakin Sohar Dan Saul Anak Seorang Perempuan Kanaan Itulah kaum-kaum Simeon 18 Inilah nama Anak-anak Lewi Menurut uku Urutan kelahiran Ya Kelahirannya Gerson Kehat Dan Merari Umur Lewi 137 tahun Ya Anak-anak Gerson Lipni Dan Simei Menurut kaum Mereka Kata firman Tuhan Disana Ya kita Melihat disini Saudara Bahwa Ya Tuhan Menyuruh Musa Untuk Pergi Menyampaikan Apa yang Tuhan Sudah Perintahkan Kepada dia Ya dan Kita melihat Apakah semudah Itu Sementara Kita sudah Ya tahu Bagaimana Tuhan itu Sudah Berfirman Kepada Kepada Musa Bahwa Ya Fir'aun Tidak Akan Mendengarkan Engkau Ya Bahkan Fir'aun Itu Hanya Ya Akan Menahan Bangsa Itu Namun Kita Melihat Saudara Ya Mungkinkah Apa Fir'aun Akan Memberikan Mereka Keleluasaan Untuk Pergi Ya Untuk Begitu Saja Ya Meninggalkan Fir'aun Mesir Tetapi Kita akan Melihat Disini Bahwa Ya Tangan Tuhan Akan Bekerja Tuhan Sendiri Yang akan Menyatakan Saudara Bahwa Dia Allah Yang Sanggup Dia Allah Yang Dasyat Dia Allah Yang Akan Menyertai Semua Yang Sudah Dia Perintahkan Ya Lalu Dikatakan Disana Ada Anak-anak Gerson Anak-anak Lipni Ayat 16 Menurut Kaum Mereka Ayat 17 Anak-anak Kehat Amran Yisar Yebron Dan Usiel Umur Kehat 133 Tahun Ayat 18 Anak-anak Merari Mahli Dan Musi Itu Alah Kaum-kaum Lewi Menurut Urutannya Dan Amran Mengambil Yokebet Anak Saudara Ayahnya Menjadi Istrinya Dan Perempuan Ini Melahirkan Harun Dan Musa Baginya Umur Amran 137 Tahun Anak-anak Yisrael Korah Nefek Yiskri 21 Anak-anak Uziel Misael El Savan Dan Sitri Dan Harun Mengambil Eliseba Anak Perempuan Aminadab Saudara Perempuan Nahason Anak Istrinya Dan Perempuan Ini Melahirkan Baginya Nadab Ebihu Eliesar Tamar Itamar Dan Anak-anak Korah Asir Elkana Ya Abiasaf Itulah Kaum Orang Korah Eliesar Anak Harun Mengambil Salah Seorang Anak Perempuan Putiel Menjadi Istrinya Dan Perempuan Ini Melahirkan Pinehas Baginya Itulah Para Kepala Kaum Keluarga Orang Lewi Menurut Kaum Mereka Itulah Harun 25 Dan Musa Yang Diperintahkan Tuhan Bawalah Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Menurut Pasukan Mereka Mereka Yang Berbicara Kepada Fir'aun Raja Mesir Supaya Mereka Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Itulah Musa Dan Harun Ya Saudara Kita Melihat Disini Tuhan Menyuruh Kepada Musa Untuk Dia Mengumpulkan Saudara Kita Lihat Kemarin Di Ayat Keluaran Pasal Yang Kenam Tuhan Bilang Kamu Harus Mengatakan Kepada Orang Israel Bahwa Akulah Tuhan Yang Akan Membebaskan Kalian Dari 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 Kerja Paksa Dan Perbudakan Aku Yang Menebus Engkau Dan Aku Yang 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 Mengangkat Engkau Menjadi Umat Kata Tuhan Dan Tuhan Berkata Kepada Musa Kemudian Berfirman Tuhan Kamu Harus Pergi Katakan Kepada Fir'aun Dan Kamu Juga Harus Membawa Para Tua Tua Tuhan Bilang Mereka Harus Berserta Dengan Engkau Juga Harun Saudaramu Itu Harus Bersama Sama Dengan Engkau Ada Harun Di Sana Jadi Kita Melihat Saudara Ya Silsilah Keluarga Ini Ditempatkan Di Sini Untuk Memperkenalkan Musa Dan Harun Lebih Tegas Lagi Kepada Kita Jadi Silsilah Itu Digunakan Untuk Menegakkan Kepercayaan Atau Otoritas Juga Menguraikan Sejarah Sebuah Keluarga Ya Tuhan Disini Memberitahu Kepada Kita Silsilah Bagaimana Kisah Ini Musa Ini Bisa Lahir Musa Ini Bisa Ada Dari Mana Si Musa Ini Silsilah Ditunjukkan Disini Saudara Ya Kalau Kita Melihat Disana Ini Nenek Moyang Musa Dan Harun Ya Supaya Kita Lebih Mengerti Lagi Ternyata Oh Apa yang Dulu Tuhan Sampaikan Tentang Keturunan Dari Israel 12 Suku Itu Benar-benar Digenapi Kita melihat Apa yang Sudah Tuhan Tulis Apa yang Sudah Tuhan Nubuatkan Itu Benar-benar Terjadi Dan Dikatakan Disana Akhirnya Inilah Silsilah Silsilah Yang Sudah Kita Baca Nanti Saudara Bisa Baca Sendiri Lagi Karena Memang Jelimet Kalau Kita Membaca Silsilah Nama-nama Tetapi Penting Bagi Alkitab Untuk Menulis Silsilah Agar Kita Tahu Garis Keturunan Musa Dan Harun Makanya Kita Perlu Membuat Silsilah Keluarga Supaya Anak-anak Kita Cucu Kita Tahu Dulu Mama Papaku Nenek Moyangku Berasal Dari Garis Ini Jangan Nanti Ketemu Di Jalan Tidak Saling Tahu Sepupu Sama Sepupu Ketemu Sudah Beda Kota Beda Ini Ternyata Masih Bersaudara Karena Itu Perlu Dibuat Silsilah Ini Untuk Menggaris Bawahi Dan Mempertegas Tentang Garis Musa Dan Harun Ini Dari Mana Saudara Bisa Belajar Lagi Mereka Lain Dipilih Allah Untuk Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Seperti Sebuah Pasukan Tentara Mereka Itu Nanti Akan Berjalan Betapa Banyak Saudara Ya Jadi Berarti Mereka Akan Dibawa Keluar Menurut Suku Suku Dan Kaum Kaum Atau Kelompok Kelompok Keluarga Silsilah Digunakan Untuk Menenggakkan Kepercayaan Serta Otoritas Dan Juga Menguraikan Sejarah Dari Sebuah Keluarga Tuhan Menyuruh Mengelompokkan Jadi Semua Nanti Akan Dibawa Perkaum Keluarga Keluarga Besar Ya Nanti Yang Dari Lewi Ini Keturunannya Ini Ini Nanti Akan Dibawa Soalnya Ini Ada 12 Suku Saudara Ya Ayat Yang Ke 27 Disana Dikatakan Tentang Musa Menghadap Fir'aun Pada Waktu Itu Pada Waktu Tuhan Berfirman Kepada Musa Di Tanah Mesir Tuhan Berfirman Kepadanya Akulah Tuhan Katakanlah Kepada Fir'aun Raja Mesir Segala Yang Kufirmankan Kepadamu Tetapi Musa Berkata Di Hadapan Tuhan Bukankah Aku Ini Seorang Yang Tidak Petah Lidahnya Bagaimanakah Mungkin Fir'aun Akan Mendengarkan Aku Saudara Kita Melihat Disini Saudara Musa Ini Memang Benar Benar Orang Yang Sangat Tidak Percaya Diri Berulang Kali Terus Dia Perkatakan Kepada Tuhan Bahwa Saya Ini Tidak Bisa Fasilida Saya Ini Mulut Saya Tidak Bisa Bicara Lancar Tuhan Berkata Ada Harun Yang Akan Menjadi Juru Bicaramu Kamu Tidak Perlu Takut Jadi Kita Melihat Dan Kita Belajar Sekali Lagi Dari Sini Bahwa Tuhan Memakai Bukan Hanya Orang Yang Bisa Tapi Orang Yang Mau Ya Ketika Kita Mau Tuhan Yang Memampukan Makanya Musa Dimampukan Tuhan Untuk Melakukan Pekerjaan Besar Tugas Yang Besar Ya Semua Saudara Kalau kita Menyadari Tidak Ada Satupun Dari Kita Yang Mampu Sampai Hari Ini Tuhan Memberikan Kepada Saya Banyak Visi Yang Besar Secara Manusia Saya Berkata Saya Tidak Mampu Tapi Ketika Kita Berjalan Bersama Tuhan Maka Pernah Kita Pikirkan Yang Tidak Pernah Timbul Dalam Hati Itu Yang Tuhan Sediakan Bagi Orang Yang Sungguh Percaya Mari Kita Tundukan Kepala Saudara Kita Akan Berdoa Dan Kita Akan Merenungkan Firman Ini Terima Kasih Tuhan Buat Pembelajaran Kami Malam Ini Lewat Kisah Bagaimana Musa Engkau Utus Dan Bagaimana Silsilah Keluarga Itu Penting Di Mata Membawa Silsilah Keluarga Kami Agar Kami Mulai Berdoa Bagi Generasi Generasi Di bawah Kami Anak Cucu Kami Terima Kasih Bapak Kami Membuka Hati Dan Iman Kami Malam Ini Tangan Kami Terangkat Untuk Menerima Berkat Tuhan Diberkatilah Engkau Dalam Hidup Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Pekerjaan Diberkati Kesehatan Diberkati Keuangan Dan Alah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Alah Rol Kudus Menyertai Hidup Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Namamu Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amin Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Mujizatmu Mesti Terjadi Tiap Hari Selalu Terjadi Mujizatmu Mesti Terjadi Setiap Hari Selalu Terjadi Setiap Hari Selalu Terjadi Setiap Hari Selalu Terjadi Mujizatmu Mujizatmu Masih Terjadi Mujizatmu 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 Masih terjadi Kau Kau Alam Yang Tak Pernah Berubah Dulu Sekarang Terjadi Sampai Selama Mujizatmu 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 Mujizatmu